Halo guys, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya Aryo Febian Kali ini saya dan Mas Benny dan Mas Arkananta Sedang berada di stasiun Keranggan Di belakang sana itu stasiun Keranggan Dulu stasiun ini memiliki 3 jalur kereta api Dan termasuk di Daop 6 Yogyakarta Di sini masih banyak bekas-bekas jalur rel kereta apinya Oke guys, ini dari kamera depan Dan saya pindah dari kamera belakang dari sekarang Stasiun Keranggan atau disingkat KRK Adalah sebuah stasiun kereta api nonaktif kelas 3 atau kecil Yang berada di Keranggan, Temanggung Kedepan sana itu ke arah Temanggung Dan ini stasiun Keranggan Stasiun yang terletak pada ketigian kurang lebih 467 meter Di atas permukaan laut ini Termasuk dalam wilayah Daop 6 Yogyakarta Stasiun Keranggan ini dahulu adalah salah satu Dari beberapa stasiun di jalur kereta api Secang sampai dengan parakan Stasiun Keranggan dibangun pada tahun 1907 Oleh NIS atau Netherlands Idisis Perwek Mas Kapai Teman setia saya Berusukan di Magelang yaitu Mas Penny Ini stasiun Keranggan Stasiun Keranggan ini ditutup pada tahun 1973 Karena turunnya okupansi penumpang yang naik kereta api di Keranggan ini Yang saya maksud Keranggan Keranggan 467 meter di atas permukaan laut Kini bekas stasiun Keranggan telah digunakan untuk rumah tempat tinggal pensiunan PJKA Yang sekarang PT KAI Jika dilihat dari segi arsitektur Bangunan ini bergaya 1950-an Khas dari DKA atau Jawatan Kereta Api Eksploitasi Tengah Arsitektur ini dicirikan dengan atap limasan Dengan ventilasi bulat Dengan tralis besi kotak-kotak Seperti mirip di stasiun Mertoyudan Magelang Di sebelah barat stasiun Keranggan Terdapat jebatan Kaliprogo Yang masih tersisa kerangkannya Pada tahun 1947 Sebuah kereta api terjebur ke Kaliprogo Yang tidak jauh dari stasiun Keranggan ini Hal tersebut memakan banyak korban Kini singkatan stasiun Keranggan ini Dijadikan sebagai singkatan stasiun Untuk stasiun Krueng Guekeh Stasiun Kereta Api di Aceh Udah berapa kali kesini Mas Penny? Banget berkali-kali Sampai bosan ya? Oh iya Dulu pertama sama Pak Mabie Kedua sama Pak Kurnia Dan ketiga sama saya ya Ketiga saya KTM pernah? Oh KTM Ini kalian yang penasaran dengan Railfan Yang menggelang ini Arkananta Namanya Di Solo sekarang Oh di Solo ya Lalu Lalu Hah? Ini pake yang Kartis ini? Oh ini Kartis Oh Impulsement ini Impulsement ya Mau disini Di dalam Dulu loketnya situ ya Bu? Oh iya Maaf mengganggu Bu Itu dulu bekas loket Ke stasiun Kerangan Ini lantainya masih asli Zaman dulu Masih Oh iya Mesti masuk ya Bu? Masuk orang Ini internetnya juga Masih asli Kayu Oh asli semua Yang masih asli Apalagi Bu? Natap Kalau Dulu kan Di stasiun Kerangan Itu ada Apa Kanopinya itu Kanopi itu Tutup Kayak di stasiun Sekarang itu loh Kanada Tutup-tutupnya itu Di atas Rail itu Kanopi Udah gak ada Udah gak ada Dulu Oh Dipindahkan Dimana Ketau gak Tau gak Tau gak Tau Ketau 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 Dulu Ada Katanya Kanopinya Gede Ibu Menangi Naik Kereta Ini Enggak Enggak Itu Mbah Mbahnya Ibu Masih Sukeng Bu Alhamdulillah Dulu Temen Saya Juga Pernah Kesini Bu Makasih Makasih Ya Bu Iya Mas Apa lagi Masih Bu Oh Oh itu Nah itu Papan Namanya Lagi Masih Utuh Keranggan 46-7 Meter Di atas Permukaan Laut Tidak 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 Nah itu Jalur Satu Dua Dan Sana Itu Tiga Tiga Jalur Di Stasiun Keranggan Deter Ming Tidak Tidak